Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar peresmian Kampung Keluarga Berencana di Desa Sempan, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka. Dalam pelaksanaan peresmian ini, Ketua PKK Provinsi Bangka Belitung Melati Erzaldi mengajak para wanita yang ada di Provinsi Bangka Belitung dapat turut secara aktif mengikuti program Keluarga Berencana guna mengendalikan pertumbuhan penduduk secara nasional. Sosial Kesatuan Gerak PKKKB KES tahun 2017 mengambil tema Dengan Bakti Sosial Kesatuan Gerak PKKKB Kesehatan kita akselerasikan pencapaian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui Kampung KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Visi-misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015 sampai dengan 2019 diantaranya menyebutkan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi. Sementara itu Gubernur Provinsi Bangka Belitung mengajak dalam pelaksanaan program keluarga berencana ini jangan hanya dilakukan oleh kaum ibu namun juga para pria yang harus bertanggung jawab mensukseskan program KB pemerintah dengan ikut KB fasektomi. Nah jadi KB ini saya sampaikan disini jangan hanya menjadi tanggung jawab para kaum wanita jadi harus menjadi tanggung jawab kaum pria ya jangan pria yang ngerajan menak sedikit muling nampar sedikit tanggung jawab kadang-kadang serahkan kepada wanita nah sekarang ada KB namanya Pak Setomi ibu ya Pak Setomi nah coba kita minta kita uji wah pria-pria nih kalau ngerajan ke-6 ibu-ibunya harus beritahu setelah desa Sempan diresmikan sebagai kampung KB diharapkan bisa memotivasi masyarakat di desa lain untuk berlomba-lomba mensukseskan program keluarga berencana dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung Endang Kurniawan MNC Media melaporkan selamat menikmati selamat menikmati